Hai, nama saya Ferdinand, biasa dipanggil Dinan, usia saya 31 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari adalah musisi, baik manggung dari kafe ke kafe ataupun mengajar. Kenapa saya ikut The Voice? Karena menurut saya ajang ini benar-benar berbeda dari ajang yang lain. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan Tuhan beserta saya. Amin. Satu hal, sejarah si Dinan waktu kecil, saya tidak pernah lupa. Kalau nangis-nangis, bikin cuy kasih radio ke kuping, langsung diam, enak tidur gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama Dinan Dari suara lu, itu udah gak usah lagi saya berbicara banyak, oke? Terutama terakhir tadi, improv terakhir. Kamu itu penguasan emosi, terutama. Itu udah hebat banget. Terima kasih, mas. Kadang-kadang gue ajak, kayaknya gak bisa kayak gitu. Serius? Kamu itu renyah, kamu itu gurih. Nasi padang, alek. Nasi padang, alek. Silahkan. Saya sekitar 5 tahun yang lalu, saya pergi ke Spanyol. Wow. Dan saya bertemu dengan seorang maestro, saya kerjasama dengan dia namanya Julio Iglesias dan Anggun Cezasmi pada saat itu mereka kerja bareng. Dan Mr. Julio bilang, Glenn, saya mau dengerin kamu sebuah lagu yang saya suka lagu. Dan lagu ini dinyanyikan. Dan saya pada saat kamu menyanyikan itu, itulah perasaan yang sama yang saya dapati. Relax, santai. Saya pikir gak akan ada yang penyanyi yang bisa bernyanyi seindah Maxi Price. Pada saat itu dia suka versinya Maxi Price. Dan kamu membawakan ini jauh menjadi lebih milik kamu. Dan saya mau kamu berada di tim saya. Karena seperti Arman bilang tadi, suara kamu bukan gurih, bukan renyah. Suara kamu spesial. Sekarang Martha abak loh, tadi nasib anak. Apalagi coba yang mau digambarin dengan penyanyi seperti ini, megang gitar selain spesial. Dan dia punya keunikan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir kamu tepat kalau berada di bersama tim saya. Dan saya mau belajar juga dari kamu. Halo. Oke. Thank you brother. You sing it. Oh, perfect. Saya memencet tombol ini. Karena setelah mendengar kamu nyanyi, saya rasa happy banget. Dan Indonesia berhak mendengar suara kamu. Karena kamu bisa membahagiakan Indonesia. Terima kasih. Saya gak ngomong panjang-panjang. Tapi saya ingin menjadi partner kamu untuk memenangkan The Voice Indonesia. Dan sekarang, please, pilih saya. Dan bolehlah kita kerjasama bareng. Dan saya tidak akan merubah kamu. Saya akan menjadikan diri kamu apa adanya. Ada yang merubah dia gitu. Dan kamu akan menjadi The Voice of Indonesia. Terima kasih. Pilihan ada di kamu sekarang. Ini di luar ekspektasi saya. Saya tadi maju ke sini. Jangan berharap siapa aja yang nengok. Ya udahlah, terserah. Tiba-tiba Tuhan kasih saya berkat. Tiga orang nengok, puji Tuhan. Bukan bermaksud hati memilih. Saya dari kecil itu sudah ngefans banget sama. Gigi. Saya pilih orang maulanan. Saya hantar kamu ke hentuin amat begini. Dikalahkan dengan faktor bu lagi. Tiga orang, tiga orang, tiga orang, tiga orang, tiga orang. Tidak apa-apa, men. Badan. Saya sayang, men. Saya sayang. Tiga orang, tiga orang, tiga orang, tiga orang. Tiga orang, tiga orang, tiga orang, tiga orang. Tiga orang, tiga orang. Tiga orang, tiga orang.